Siapa sangka manisan salak dalam kemasan yang kekinian, higienis dan berlabel King Salaka ini adalah produk rumahan yang tak kalah dengan produk olahan makanan kemasan pabrikan. Sesuai namanya, manisan salak ini adalah olahan buah yang tetap segar, manis dan menyehatkan. Buah salak adalah komunitas tanaman buah andalan di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang yang telah diekspor ke RFC, Kamboja, Australia dan Singapura sejak tahun 2016. Melimpahnya buah salak yang membuat harga jual rendah membuat para petani yang tergabung dalam kapok Tan Konco Tani berinovasi untuk meningkatkan nilai ekonomis jual salak. Berisi 6 kap manisan salak, 1 pak King Salaka dibanderol dengan harga 15.000 rupiah. Dipasarkan sejak tahun 2017 lalu, manisan salak kemasan ini cepat meraih bangsa pasar nasional mulai dari Aceh, Jakarta, Surabaya, Pontianak hingga Kelombok. Saya punya ide dengan manisan salak itu karena saya tahu, tahu lihat petani salak yang sangat melimpah ini, tapi hasilnya tidak begitu menyenangkan karena sangat murahnya mas. Terus, saya punya ide dengan manisan salak ini, Alhamdulillah harganya bisa meningkat. Sekaligus saya bisa penghasilan tambah dan keluarga sekitar saya, tetangga sekitar saya bisa bekerja dengan saya. Para petani kini mengambil peluang dengan mengandalkan pemasaran manisan secara online. Dengan sistem pemasaran ini, Gapok Tan Konco Tani mampu menjual 1.600 pak manisan setiap bulannya. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.